Biodata Violenzia Zianete yang diisukan dekat dengan Marcelio Levan Violenzia adalah sosok wanita yang kini sedang banyak tipir berbincangkan di publik. Ia dikenal sebagai seorang artis yang memintangi beberapa judul film. Violenzia hari kini namanya sedang trending sejak video kedekatannya bersama aktor kenamaan, yakni Marcelio Levan, viral di media sosial. Di beberapa video, keduanya nampak akrab dan mesra hingga warganet menduga mereka memiliki hubungan spesial. Violenzia merupakan salah satu artis yang pernah memintangi beberapa judul film layar lebar bergenre horror. Violenzia memulai karir sejak tahun 2010, ia pertama kali memintangi judul film layar lebar pada tahun 2011. Film pertamanya yang ia mainkan adalah Suster Kramas II. Selain film, ia juga pernah menjadi salah satu pemain di sinetron berjudul Pejantan Cantik. Sayangnya setelah sinetron tersebut, namanya redup dan belum ada lagi judul-judul lainnya. Selain sebagai pemain sinetron, Violenzia juga dikenal sebagai sahabat dekat almarhumah Panessa Angel. Bahkan kini ia sangat dekat dengan adik kiparnya yaitu Pujianti. Hal tersebut terlihat dari video TikTok di akun pribadi keduanya. Kehidupan rumah tangga perempuan hobi olahraga ini terbilang rumit. Ia pernah menikah dengan seorang pria bernama Reza, keduanya dikarun meniai tiga orang anak. Pernikahan tersebut berjalan mulus hingga akhirnya kabar mengajutkan datang di duka suami dari Violenzia tersebut perselingkuhan dengan seorang wanita. Kini keduanya telah resmi bercerai dan ketiga anak mereka diasuh oleh Violenzia. Namun beberapa hari terakhir terdapat kabar bahwa Violenzia tengah dekat dengan Marcelio Lefran. Hal tersebut terlihat dari video dan foto keduanya di berbagai media sosial. Bahkan saat perayaan ulang tahun Torik, Halilintar, beberapa postingan menunjukkan kedekatan dengan kemesraan keduanya. Sayangnya belum ada konfirmasi dan kejelasan kabar tersebut. Selamat menikmati. Selamat menikmati.